Dan gue udah bilang kan dari awal Gue yakin banget pasti Brian tuh akan ngelakuin apapun itu Yang penting bisa bikin hubungan kita putus Hubungan pura-pura Maaf ya Maaf kenapa coba Yaudah gue balik ya Halo Halo Kimi Gue sama papa lo bakal jemput lo Lo jangan kemana-mana ya Kenapa gue angkat nomer yang gak gue kenal sih Ngapain sih lo pake jemput-jemput gue segala Kan gue bisa pulang sendiri Gue kan bawa mobil Lo juga ngapain sih ngadu ke bokap gue Bokap gue mana? Sini gue mau ngomong sama dia Om Kimi mau bicara Halo Kimi Papa mau jemput kamu Hai pa Gak usah dijemput gak apa-apa Ini kebetulan Kimi juga udah mau pulang kok Kita ketemu di rumah aja ya Bye Dia mau pulang katanya Oke om Gue gak ngerti kenapa Brian tuh ngaduin semuanya ke bokap gue Sekarang bokap gue tuh tau kita pacaran Pura-pura pacaran Iya bener pura-pura pacaran Lagian jem ya ampun Ya kaget gue mau beneran pacaran sama cowok kayak SaLi Aku rasta Angerian jemput Bo Urin Kavu Bo Terima kasih. 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 Kimi, kamu bikin malu Papa. Papa harus ngomong apa sama papanya Brian? Pokoknya mulai sekarang semua fasilitas Papa cabut. Tidak ada lagi tuh, mobil, kartu kredit. Ih, Pa. Kalau Kimi gak ada mobil, gimana caranya Kimi ke kampus? Ya kamu bisa diantar sama Brian. Akhirnya Papa gak habis pikir sama kamu. Kamu itu anak cewek, kok bisa ya? Nginep di rumah cowok. Hah? Kok nginep di rumah cowok? Kapan Kimi nginep di rumah cowok? Brian, ya ngomong. Oh, lo ngomong apa sama bokap gue? Oke, sorry gue parno. Karena gue denger pacar lo, dia bilang baju lo ketinggalan di rumahnya. Eh ya terus, kalau baju gue ketinggalan di rumah cowok gue, itu artinya gue nginep di rumah cowok gue. Asal lo tau ya Brian, baju gue tuh basah karena kesiram. Makanya gue tuh dipinjemin baju sama nyokapnya Jimmy, biar gue gak masuk angin. Dan lo, gue minta sama lo jangan so baik. Papa tau gak sih, aku tuh diselingkuhin sama Brian waktu dia di Australia. Sama sahabat aku, Pa. Om, aku gak selingkuh om. Emang salah cowok punya sahabat cewek? Gue cuman deket doang. Deket tapi gak selingkuh. Because I love you Kimi. I love you tapi selingkuh. Aduh Brian gak masuk banget di otak gue omongan lo barusan gak ngerti. Cukup, cukup, cukup. Brian, kamu bener hianatin anak saya. Ayo aku traktir makan. Makasih mas, gak usah. Lah kok gak usah? Gak usah, ngapain lo? Eh, traktir makan, traktir makan. Makan aja dari gue lo. Gak ada ahlak bener jadi temen. Temennya lagi susah nyerin si Aldo. Lo malah enak-enakan sama cewek disini. Aduh Dot, lo masih aja kaku. Nih, lo kan udah punya gebetan. Terus juga si Aldo kan udah sering banget tuh ditelepon-telepon sama cewek. Hah? Gue gimana? Mumpung ada cewek. Ya, gue talking-talking don't press. Apaan maksud lo? Lo nih, kebiasaan nih. Kalau pelajaran bahasa Inggris kuat tidur. Otak lo congkok. Bukan lo yang congkok. Bahasa Inggris lo. Maksud gue speak-speak berhadiah. Ngomong dong dari tadi. Bikin ribet mulu lo kalau ngomong. Lah, lah, lah. Udah, udah, udah. Masa deketin cewek mulu. Ayo, ayo bantuin gue, nyariin saldo. Aduh, tapi ini gimana? Ayo, ayo, ayo. Eh, eh. Apaan? Lo ngapain sih? Eh, ngapain sih? Narik-narik cewek. Maaf, Dot. Gue ini, refleks. Soalnya gue udah lamaan ngejomblo. Gue kangen, megang-megang cewek. Kalau dia lapor gimana coba? Bisa-bisa lo masuk penjara. Udah, yuk. Tunggu, lah, lah. Ini punya gua. Yuk, tari hal dulu. Tak nak bunuh lo. selamat menikmati